ini no lilit ya karena saya lagi senang-senangnya untuk tidak melilit di bagian ini gak tau keliatan lebih natural saja lebih keren aja kelihatannya hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau motong bulu kalkun atau fletching atau membentuk varnish kebetulan habis ganti mata pisau rotary cutter ya jadi mau ngetes sekalian juga ada kerjaan kemudian ini ada berbagai bentuk dan ukuran mal untuk nyetak fitters atau fletching ini ada yang 3 inci 3 inci ini parabolik ini sial ini ada yang 4,5 inci ini bahan akrilik sekarang saya mau bikin yang ini mau nyetak pake yang ini ini masih polosan ya akrilik polos mau nyetak ukuran 3 inci mode sial bismillah ini kita kesampingin dulu sekalian kita mau ngetes ketajaman ini mata pisau yang baru oke jadi mungkin sudah kita ketahui bersama ya cara proses kerjanya seperti ini oke jadi kemudian habis dipaskan potong msmillah oke oh cukup tajam lanjut tekan kuat oke untuk ukuran 3 inci jadi untuk 1 buah bulu itu jika menggunakan cetakan sepanjang 3 inci itu kita bisa jadi 3 sayap jadi 1 buah bulu itu cocok pas untuk 1 buah anak panah oke jadi untuk membentuk fletching itu sendiri ada berbagai macam cara sebenarnya ada yang menggunakan fitur chopper apa sih yang digetok gitu kemudian juga bisa menggunakan fitur burner dengan menggunakan kawat panas gitu kan tapi saya pribadi menggunakan rotary cutter seperti ini karena cuman punya ada alat ini Alhamdulillah jadi ini bulu kedua 1 buah bulu itu bisa untuk 3 sayap jika ukuran 3 inci oke ini kebetulan mata pisahnya masih baru ya jadi sangat-sangat tajam biasanya butuh 2 atau 3 kali goresan baru terputus sempurna tapi kali ini cukup tajam tidak terlalu repot tuh langsung terputus oke ini bulu yang kedua kita cobain kemudian ini contoh yang sudah terpasang oke Allah ini lagi ini ini no lilit ya karena saya lagi senang-senangnya untuk tidak melilit di bagian ini gak tahu kelihatan lebih natural saja lebih keren saja kelihatannya oke kita lanjut satu buah potongan lagi sebelum saya tutup video ini oke mantap sekali mantap jiwa ini lihat mantap oke ini berapa hasil daripada potongan dengan mata pisau yang baru rotary cutter 45mm oke sekian assalamualaikum